Untuk apa kamu membuat karya jika karya itu hanya kamu buat untuk kepuasan pribadi Bukan untuk kepuasan, bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan bersama Bukan untuk kepentingan negara, agama, dan lain sebagainya Bukan untuk kepentingan negara, agama, dan lain sebagainya Bukan untuk kan ilang Candu sama kata-kata kamu nanya, ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya, kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya Ente kadang-kadang ente ya Ibu ini disuruh anaknya leh, minta git dari jam 5.00 sampai kedinginan Masuk lagi kawan, kita challenge sama ibu kita disini teman-teman, ibu saya ini guys, masuk 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 guys Kita challenge sama ibu Jenet guys, jenet ya, jenet yang mau dapat seru-seruan disini, kita gaskan bareng-bareng guys Masuk lagi kawan ya, kita seru-seruan disini, kita gaskan bareng-bareng disini ya Jenet, jenet Biasanya dipanggil ibnu, biasanya dipanggil shifa, shifa, dan lain sebagainya Cita-cita, masuk surga Oke siap Media sosial, aplikasi yang dipakai ya Aplikasi yang dipakai saat ini, yang intens, yang paling intens itu ada di whatsapp terutama Karena memang butuh ya, komunikasi satu arah Eh, mohon maaf, dua arah Whatsapp, Instagram, saya pakai TikTok juga pakai Penikmat saja tapi, bukan yang sering goyang-goyang gitu Terus Facebook di hp sudah gak ada Tahun kapan ya, kayaknya anak muda hari ini Sudah gak pakai facebook ya Kira-kira cuma ini tuh sih, yang ada di hp Dua hp padahal Oke Oh ada satu lagi Twitter dan telegram Ada itu Kalau pertanyaan konten ya, konten apa yang sering muncul ketika saya scroll-scroll Atau tiktok atau reels, instagram gitu ya Mungkin yang pertama, instagram dulu ya Instagram, hari ini yang sering muncul itu bayi Nggak tahu ya, bayi yang gemoy-gemoy, lucu-lucu gitu Bayi, lalu apa ya Oh ini, tutorial 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 bikin logo, bikin animasi dan lain sebagainya Lalu Bentar, saya ingat-ingat Anime Pasti itu selalu muncul Kira-kira cuman itu Itu untuk di instagram ya Nah, kalau yang di tiktok itu agak sedikit vulgar Tahu sendirilah ya, tiktok itu suatu platform yang sempat di bandit kalau itu masuk ke Indonesia Karena menyuarakan, menyeberluaskan konten-konten yang memang sedikit vulgar Nah, konten-konten yang macam itu hari ini masih sering muncul ya Scroll-scroll, tiba-tiba goyang gitu kan Kan asik Itu yang pertama Yang kedua Sama anime juga Karena memang Saya sedikit suka ya Dengan anime Ketiga itu Konten-konten Yang menurut saya kurang jelas ya Dan itu juga saya kira sering VYP di tempat teman-teman kalian Yang kalian aktif di tiktok Yang dimana nanti itu akan menjadi konten induk gitu ya Ya, macam-macam Gimana nanya Terus yang kayak Yang terbaru itu kayak ini Apa namanya Nenek yang mandi lumpur itu ya Live-nya itu kan sering muncul itu juga Pengemis Pengemis hari ini Pengemis online Atau apalah itu Mohon maaf Kalau emang agak Kasar Kenapa lebih bumi Ya Apa ya Kalau ngomongnya itu Mungkin pertama Kita tidak bisa memungkiri Sesuatu yang Itu tidak Di bawah Maksudnya Kita tidak bisa memungkiri Sesuatu yang di bawah Kendali kita ya Contoh sesuatu yang di bawah Kendali kita itu Algoritma Instagram itu sendiri Algoritma Instagram itu Menuntut bagaimana Sesuatu yang memang sering Banyak dilihat orang Banyak dilihat orang Akan terus disebarluaskan Terus Terus Akhirnya menjadi suatu bola salju Semakin besar Semakin besar Akhirnya Boom Tapi yang menjadi persoalan adalah Kenapa Kalau kita suka Akan hal-hal yang Sifatnya remeh Temeh Ada beberapa Studi atau ada beberapa Bacaan yang pernah saya baca Itu tentang Counter Counter akan bahwasannya Kenapa kok TikTok itu Atau Instagram atau apalah itu TikTok yang khususnya Selalu memunculkan hal-hal yang sifatnya itu Remeh Sifatnya itu Tidak Memiliki Mungkin kalau bahasa agak beratnya Bobot Esensi yang Terlalu tinggi Tapi sesuatu yang sifatnya remeh Kenapa Counternya itu Mereka mengatakan Bahasanya ya Media TikTok itu Dimunculkan Untuk menghibur Orang-orang Atas kejenuhannya Ketika mereka Selepas bekerja Selepas melakukan Melakukan rutinitas apa Dimunculkanlah TikTok dengan konten-konten yang remeh Dan Dianggap bahasanya Itu lucu Itu akan jadi Lebih viral Tapi yang menjadi persoalan Menurut saya Bukan diremeh-temehnya itu Yang menjadi persoalan adalah Ketika itu menjadi Suatu bola salju Menjadi sesuatu yang besar Dan itu menjadi panutan Itu yang salah Jadi sesuatu yang diimani Itu kan Enggak benar ya Kita cuma beriman kepada Agama kita Kepada Tuhan kita Latah Latah Saya kira Bukan latah ya Mungkin Tapi mungkin karena Kita kan terkenal Dengan sifat konsumtif kita Kita terkenal dengan Sesuatu yang Baru itu harus dicoba Sesuatu yang baru itu harus Didalami Dan lain sebagainya Nah Kalau dibilang latah Saya kira Saya tidak menyebutnya latah Tapi saya lebih menyebutnya Konsumtif itu tadi Konsumtif di berbagai hal Enggak hanya di dalam Sesuatu yang sifatnya Konsumsi ya Tapi konsumtif di dalam Bentuk informasi Konsumtif di dalam Bentuk media sosial Dan lain sebagainya Sehingga Apa-apa yang muncul Selalu kita ambil Selalu kita Ya sudah Tanpa ada Penyaringan Infiltrasi Langsung saja kita ambil Kita jadi Panutan Kita tirukan Dan Itu hari ini Saya kira yang Terjadi pada Masyarakat kita Sehingga Kalau kita berbicara Munculnya Suatu tren Ketika ada di Indonesia Itu akan Sangat mudah Booming Atau akan Sangat mudah Untuk ditirukan Ya karena Sifat konsumtif Kita hari ini Seperti yang Ya tadi ya Sudah disebutkan Yang viral Kamu nanya Sad boy Lalu ada yang Mandi lumpur lah Mungkin yang Dulu-dulu Yang sebelum ini Tiga ini Itu ada yang Cita Yem Cita Yem Fashion Week Cita Yem Fashion Week Itu Saya kira itu Sebenarnya Adalah suatu bentuk Dobrakan yang Bagus Akan Pandangan Kaum Termarginalkan Yang ingin Menyuarakan Suatu bentuk Ekspresi Kebudayaan Tapi yang menjadi Sesuatu yang Saya kira itu Kurang tepat Adalah Justru yang dimunculkan Adalah Ekspresi Kebudayaan Yang bukan Ekspresi Kebudayaan Nusantara Bukan ekspresi Kebudayaan Lokalitas Bukan ekspresi Kebudayaan Bahwasannya Saya ini Indonesia Oke Secara konsep Cita Yem Fashion Week Itu adalah Sesuatu yang Baik menurut saya Karena Tadi Mendobrak Tatanan fashion Tatanan fashion Yang Berpatok Kepada Jangkar Yang kuat Bahwasannya Orang Terpinggirkan Itu tidak layak Untuk Tampil Dengan Pede Tapi dengan Adanya Cita Yem Fashion Week Ya semua orang Bisa masuk Ke hal itu Yang menjadi Kesalahan Menurut saya Disini Adalah Nilai Dari Kebudayaannya Yang diangkat Di Cita Yem Itu adalah Bukan nilai Kebudayaan Keindonesiaan Kita melegalkan Nilai Kebudayaan Barat Sekali lagi Seperti itu Itu tentang Fenomena Konsumtivitas Bangsa kita Rakyat kita Pemuda kita Hari ini Semuanya kita ambil Dan kita tirukan Nah nanti Mungkin Tidak tahu ya Satu bulan ke depan Atau tiga bulan ke depan Atau bahkan Satu tahun ke depan Tren apalagi Yang akan muncul Kita tidak bisa Menebak-nebak Karena memang Pergerakan trend Hari ini Sangat cepat Dari Kamu nanya Tiba-tiba Loh dah muncul Facar Satboy Mandi lumpur Terus Apalagi Apalagi Dan parahnya Kita Mengikut aja Akan hal itu Yaudah kita Akhirnya Mungkin bahasanya itu Terkonstruksi Kita terkonstruksi Kita mengikut air Arus Maka kata kunci penting Yang hilang Di sini adalah Ternyata kita Tidak memiliki Jangkar Poin algoritma Poin algoritma yang baik Yang baik dikonsumsi Untuk masyarakat kita Kalau Jawaban Subjektifnya Atau jawaban Mohon maaf Kalau jawaban objektifnya Yang jelas Pertama yang Pasti yang bermanfaat Bermanfaat Pandangan umum Pasti juga akan Mengatakan Asal tidak Memerugikan seseorang Lalu Apalagi ya Membuat Yang membuat kita bahagia Kan Rata-rata Seperti itu ya Kita ngonten Kita membuat Suatu karya Yaudah Yang penting Saya bahagia Saya bisa Mengekspresikan Apa yang ada Di dalam hati saya Saya bisa Mengekspresikan Apa yang ada Di otak saya Yang penuh ini Yang sangat kreatif ini Saya ekspresikan Dalam bentuk video Dalam bentuk apalah Yang poin ketiga Yang penting Tidak merugikan orang lain Nah itu Menjadi alasan-alasan Terkadang Seorang konten kreator Untuk memunculkan Karya-karyanya Tapi sebenarnya Satu hal ya Teman-teman Yang perlu kita Ketahui Jangka Kedepannya Ketika suatu karya Kita memiliki Efek Memiliki dampak Yang besar Gitu ya Yang harus Kita pikirkan Adalah Bagaimana Efek ini nanti Berakibat Atau Efek ini nanti Membawa Suatu Kultur Membawa Suatu Dampak Kejut Masyarakat Oke kita Berbicara Tentang Yang baru Trend hari ini Yang sempat Masuk di beberapa Media pemberitaan Adalah Cucunya Kalau gak salah ya Cucunya itu Meminta neneknya Untuk mandi lumpur Sehingga Akan mendapatkan Mendapatkan Accent Accent Yang dimana Itu nanti akan Ya untung ya Cuan gitu Outputnya cuan gitu Tapi kalau Dipikir Secara Adab moral Dan akhlak Apakah Sewajarnya Seorang cucu itu Menyuruh Neneknya Menyuruh Orang yang Lebih tua Orang yang Lebih sepuh Untuk Mandi lumpur Sampai Kedinginan Dan tujuannya Adalah untuk Mendapatkan Uang Untuk Menguntungkan Diri sendiri Mungkin Kalau kita Lihat pakai Kacamata tadi Ya saya Seneng gitu Saya konten ini Saya seneng gitu Kacamata itu oke Karena itu memang Hakmu Untuk melakukan Suatu Karya Untuk membuat Suatu karya Yang kedua adalah Tidak ada orang Yang merasa Dilugikan Diluar pihak Diluar pihak Manajemen gitu ya Mungkin Bukan manajemen sih Diluar pihak tim gitu ya Tidak ada orang Yang merasa dirugikan gitu Poin kedua itu Masuk gitu ya Nah Poin ketiga adalah Bagaimana konten ini Nantinya Akan membawa Suatu keuntungan Yang dimana Keuntungannya ini ya Sangat Banyak Banyak dalam artinya Sangat banyak Untukku gitu ya Pasti Banyak orang yang lihat Dan lain sebagainya Nah Tiga poin ini Terpenuhi gitu Tapi ada poin keempat Yang saya sebutkan tadi Yang dampak ini akan buruk Jika kita teruskan ke depannya Kita tidak membaca Ini ke depan gitu ya Buruknya dimana Hilangnya moral dan adab kita gitu ya Moral terhadap orang tua Moral terhadap sesama Dan lain sebagainya Sehingga Cara pandangnya gitu ya Cara memandangnya adalah Semua hal Itu dianggap Sesuatu yang bisa Memberikan uang Sesuatu hal yang bisa Memberikan keuntungan Kepada kita Sesuatu hal yang bisa Dianggap Bisa kita manfaatkan Atau bahasanya itu Kita sebagai subjek Dan mereka sebagai objek Dan kita selaku subjek Kita bebas Melakukan apapun Terhadap objek Bahkan Teman saya sendiri itu Akan saya jadikan objek Yang dimana Objek itu Saya gunakan Untuk menghasilkan uang Orang tua saya Kakak saya Guru saya Itu bisa saya jadikan Objek untuk Saya mendapatkan uang Itu jangka Kedepannya ya Cara pikir Kedepannya ya Itu yang sebenarnya Harus kita perhatikan Ketika kita membuat Suatu konten Ya mungkin ini terkesan Sedikit idealis Tapi saya kira Kalau memang Kalian kita Adalah seorang Seniman Sejadi Orang yang memang Ingin berkarya Dengan sungguh-sungguh Hal semacam Itu Harus dan wajib Muncul Karena memang Salah satu Bentuk Penyuaraan Isi hati Penyuaraan Dakwah Penyuaraan Perjuangan Adalah lewat karya Tapi kalau karyanya itu sendiri Tidak mengandung Suatu nilai Dalam artian Karya itu Tidak memiliki Suatu Giroh Perjuangan Ya untuk apa Karya itu Dimunculkan Kalau kata Iqbal Iqbal itu Untuk apa Kamu membuat karya Jika karya itu Hanya kamu buat Untuk kepuasan Pribadi Bukan untuk Kepuasan Bukan untuk Kepentingan Umat Bukan untuk Kepentingan Bersama Bukan untuk Kepentingan Negara Agama Dan lain sebagainya Begitu Ungkapan hari ini Adalah Sedikit ya teman-teman Sedikit refleksi Tentang bagaimana Harapan Seorang Loklamator Kepada kita Loklamator Pernah mengatakan Eh tau ya ini Loklamator itu Loklamator Indonesia tau ya IR Soekarno Kalau yang belum tau IR Soekarno itu Pernah mengatakan Beri aku Beri aku Sepuluh pemuda Maka akan aku Goncangkan Dunia Nah Menjadi Yang menjadi Pertanyaan Ketika Kata-kata IR Soekarno itu Dikontekskan Dengan hari ini Adalah Pemuda seperti apa Yang diinginkan Oleh IR Soekarno Apakah Pemuda Yang masuk Dalam golongan Gamunanya Atau pemuda Yang masuk Dalam golongan Satboy Yang Sejak dini Sudah dirundung Oleh percintaan Yang sampai Nangis-nangis Kasian sekali Itu hidupnya Lalu Pemuda Atau Golongan Pemuda yang Rela Mau Menjual Orang tuanya Neneknya Hanya untuk Kepentingan Uang Apakah Pemuda seperti itu Yang diharapkan Atau Dicita-citakan Atau yang dimaksud Dalam kalimat IR Soekarno Saya kira tidak Meskipun Outputnya Sama-sama goyang Sama-sama goncang Dunianya Sama-sama goncang Tapi yang satu Itu goncang Untuk Membuat Suatu perubahan Dan gebrakan Yang satunya Goncang Untuk jatuh Apakah Pemuda seperti itu Yang diinginkan Saya kira tidak Pemuda Yang diinginkan Oleh IR Soekarno Ada pemuda Yang memiliki Jangkar Memiliki tujuan jelas Memiliki mimpi Mimpi Yang dimana Mimpi tersebut Adalah Mimpi Untuk Keterlangsungan Negara Agama Dan bangsanya Bukan mimpi Untuk Memperkaya diri Itu Oke Paling akhir Paling akhir ini masnya Ada beberapa pertanyaan Jawab cepat Kok nambah Oke Beberapa pertanyaan Jawab cepat Oke Ada dua pilihan Silahkan jawab cepat Dua pilihan ya Pilih salah satunya Karl Marx Atau Cokro Minoto Cokro Minoto Alexander the Great Atau Gajah Mada Gajah Mada Cudnya Adin Atau Kapten Marvel Agak sulit Itu ya Cudnya Adin Soekarno Atau Adolf Hitler IR Soekarno Power Rangers Atau Pandawa 5 Gak ada ini Apa namanya Ultraman gak ada Pandawa 5 Nusantara itu ya Dan yang terakhir Boyband pertama Gatot Kaca Atau Kapten Amerika Katot Kaca Oke terima kasih masnya Dan Kita cukupkan episode kali ini Dan Sampai jumpa di episode berikutnya